Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, Abdurrahman Yusuf di Pondok Bidara Pondok Bidara Channel yang saat ini akan membahas tentang Paket e-book kitab-kitab yang terkenal di dunia Islam Nah ini banyak teman-teman kitab-kitab ya Yang saya sudah download, itu saya mendownload dari Websitenya archif.org Jadi archif.org itu banyak berisi tentang Biasanya banyak ke buku-buku entah berbentuk dokumen word Atau bentuknya pdf Nah ini yang khusus saya tampilkan ke teman-teman Untuk konten saya ini, ya kan paket e-book yang berbentuk CHM dan XC Jadi XC itu bentuknya itu seperti bukan software Tapi dia itu bentuknya portable Portable, sama seperti CHM Nah kalau CHM ini, sebagaimana konten sebelumnya CHM itu bentuknya ada tanda, bentuk tanda tanya seperti ini Kalau yang XC itu bentuknya kayak gini-gini Aplikasi-applikasi, kalau CHM itu kompilasi HTML Ini saya dapat dari situs archif.org Nah teman-teman nanti bisa lihat ya di deskripsi saya itu Link webnya, nanti ada 3 paket itu Paket buku 1, paket buku 2, paket buku 3 Ini yang bentuknya ini ya Ini yang masih dalam bentuk winrar atau winzip Yang ini yang sudah saya ekstrak ini Saya ekstrak ini isinya seperti ini Total 1 buku ini ya, 1 paket buku ini Itu ada, coba-coba lihat dulu ya Ini paket buku 1, 630 MB 635 MB Ini yang 606 MB, yang buku 2 Yang buku 3, 626 MB Nah, terus teman-teman Kalau teman-teman punya masalah kendala di komputer Misalkan nggak bisa ngebuka untuk mengetik Arab Pastinya teman-teman harus menambah di sini Inian, apa namanya Language ya, language Arabic Supaya nanti Ketika nanti teman-teman menginstall Atau teman-teman punya software Microsoft Word gitu kan Nah, Microsoft Word itu kan dia untuk ngetik-ketik ya Jadi kalau ngetik-ketik itu kan Kalau yang biasa Latin itu kan Dari kiri ke kanan Kalau Arab nggak, dari kanan ke kiri Gitu Itu ada settingannya sendiri Nah, teman-teman itu harus Bisa men-setting sendiri itu Menambahkan language ya Biasanya nanti di situ ada Add language Coba ini Saya tampilin dulu Ininya nih Untuk Word-nya ya Nanti dia Ini saya ini dulu nih Coba Halaman baru ya Agak lama Band-band dulu ya Ditunggu dulu Sampai dia udah betul-betul tampil Halamannya ini Ini coba Saya kembali lagi Ke ini ya Bahasan kita nih Tentang e-book-e-book ini ya Ini dia nih Ini Microsoft Word Nah, kalau Microsoft Word itu Teman-teman di atas nih ya Ini kan dari Pengetikan dari Kiri ke kanan Ini nih Dari kiri ke kanan Dari sini Nanti kalau kanan ke kiri Sebagaimana Pengetikan Arab itu kan Dari kanan sih Kanan ke sini gitu kan Ini kanan ke kiri Ini harus teman-teman Harus udah bisa setting nih Komuternya gitu kan Untuk mengetikan Arab Nah, ini kan kayak gini tuh Ini pengetikan Arab Ini pengetikan Latin ya Dari kiri ke kanan Kalau ini nanti Kanan ke kiri Nah, gitu tuh Terus teman-teman ketika Nanti teman-teman Misalkan sudah Jadi menginstall ya Software Apa, bukan software E-book ini ya Paketnya ini Nah, biasanya kan Teman-teman nanti kan Disini Kalau misalkan belum Disetting Arabnya ya Kalau Ini kan Arab untuk ketikan Nah, nanti biasanya nih Tulisan ini nih Arab ini Biasanya Acak-kadut gitu Kayak Huruf-huruf Orang-orang Romawi Sirilik gitu lah A, I, U, E, O, apa Tulisannya kagak jelas gitu Nah, itu teman Coba disetting disini nanti Ya kan Dari-dari Windows Disini ya Ke control panel Coba dari control panel Nanti Ke Apa tuh namanya itu Ke Pengaturan ininya nih Apa namanya Pengaturan Waktu Waktu Regional dan waktu Clock ya Clock Nah, nanti disini Lokasi Lokasi nanti disini nih Coba nanti teman-teman Ganti lokasinya itu Arab Misalkan Arab Saudi Gitu ya Mana tadi Arab Saudi Nanti dicari disini nih Pilih Saudi Oh, Saudi Saya lupa ya Pilih Saudi Supaya nanti Nah, ini dia nih Saudi Arabia Klik gitu kan Nanti klik Nanti di-apply Oke Nah, ketika di-apply Oke Lokasi ini ya Ketika di-apply Oke Nanti dia Komputer ini akan Merestart Ya, kan Ketika merestart Nah, nanti yang tampilan Yang teman-teman itu Kita buka lagi disini Nanti tampilan ini nih Yang kita udah ekstrak Terus Kita udah download ya Winrar-nya ini Atau winship-nya Nanti kita ekstrak Bentuknya seperti ini Nanti Tulisan Arab-nya ini menjadi Normal kembali Kalau sebelumnya kan Biasanya Acakadut tuh A, I, U, E, O Ada tanda kutipnya Kagak jelas deh Gitu Nah, ketika sudah Di-setting tadi ya Dari regionalnya Tadi regional dan lokasinya itu Baru nanti Ambil yang Saudi Arabia Jadi seolah-olah kita ini Settingan komputer kita ini Menjadi Membaca wilayah lokasi Saudi Arabia Karena sudah kan Kelusannya Arab ya Banyak Ini nanti kalian kebaca nih Nah, jadi gitu Oke, teman-teman Lanjut nih Kita Kembali membahas Ini isinya apa aja ya Teman-teman ya Jadi isinya Lumayan Banyak banget Teman-teman nih Kitab-kitab kayak gini ya Nah, coba Saya akan bahas Ini pada utama Ini kitab Nggak ngosong semuanya Ini bisa lama nanti Gitu kan Kitab-kitab yang sudah Terkenal ya Di Apa namanya Di dunia Islam Ya, di pengajar-pengajar Ini kitab Al-Iqan Fi Ulmul Quran Ketika di-klik Nanti ini coba nih Dilihat ya Ini Karya Imam Jaludun Aswil Beauty Ini tentang Ulmul Quran Ya, ilmu-ilmu Quran Nah, tuh disini Nanti disebelah kirinya Ini datar isi Silahkan nanti Kita klik ini ya Disebelahkan nanti Muncul isinya Nah, jadi kayak gitu Kalau kita klik tengah sini Nanti kita scroll ke bawah Bisa Jadi kayak gitu tuh Ini Al-Iqan Fi Ulmul Quran Terus ada lagi Kitab yang lain Misalkan Iktisot Vil Iktikot Itu kalau gak salah itu Ibn Taimiyah itu Ibn Taimiyah Eh, coba coba Siapa ya Abdul Ghani Al-Wahid Sur Al-Maqdis Bukan-bukan ya Nah, ini Iktisot Vil Iktikot Dibuka ya Tuh Ini kitabnya seperti ini ya Isinya tuh Nah, kalau ini nih Sot Sot ini 208 Ini maksudnya Sot ini Sohiva Sohiva tuh halaman Halaman 208 Jadi kalau di kitab hasilnya tuh Di halaman 208 Isinya tuh Ini-ini-ini Gitu loh Ya, kan Sampai mana nih Sampai sini Sampai habis Nanti baru nanti Di halaman ini kan Sot Ya, 211 Berarti di halaman 211 Kalau di kitab aslinya Ini 212 Di halaman 212 Isinya ini Gitu loh Jadi seperti itu Untuk memahami Apa kitab-kitab Sudah berbentuk ibu Nah, terus coba Al-Um Kitab Al-Um itu kitab fikih Asyafi'i Karangan Imam Asyafi'i Al-Um Li Shafi'i Coba sama nih Coba dilihatin disini nih Isinya nih Tuh teman-teman tuh Ya kan Kitab Zakat Misalkan ini Lengkep ini Tuh Jadi seperti ini nih Imam Asyafi'i Shafi'i Sabit'an Rasulullah S.W. Salam Fisodakoh Al-Hughonam Makna Mak Adroka Insya Allah Wutala Jadi kayak gitu isinya tuh Seperti ini Ya Ini kitab Al-Um Terus Kitab Al-Bukhari Kalau gak salah nih Kitabnya Sohih Al-Bukhari Disini Coba ya Dilihat Nah bener kan Sohih'i Al-Bukhari Itu Coba diperbesar ya Sohih'i Al-Bukhari Lihat disini Bab-babnya Tuh Nah tuh Ini hadis ke 248 249 250 Semua ada Kebaca disini Nah ada keterangan Sohih'i Al-Bukhari Ya Oh Ketutup Tutup Maaf teman Maaf teman-teman ya Saya kliknya Terlalu ini Terlalu keceng Jadi dia langsung ketutup ini Mata di CHM ya CHM Bukhari Mana lagi ya Kira-kira Al-Iqon Sudah Al-Um Asyafi'i Sudah Al-Bukhari Ini kitab Al-Bidayah Wanihaya Kitab Tentang Apa tuh Yang awal dan yang akhir Maksudnya dari pencaptaan Langit dan bumi Ya katus Nabi Adam Sampai hari kiamat Ini Isinya nih Dari Imam bin Kasir Itu menceritakan semua Dalam bentuk hadis-hadis Yang sudah dikumpulkan Dalam kitab Al-Bidayah Wanihaya Yang awal dan yang akhir Berapa Jilid ini ya Jusat Jujua Sampai Robi Asyar Itu 14 jilid Ya Pengharaman yang tadi Tadi Taklif Kitab Eh mana ya Nah pengharaman ini Ibnu Kasir Taklif Ibnu Kasir Oke Jadi kayak gitu tuh Kita klik ya Jus ke Sembilan Atau jilid sembilan Kita lihat ya Isinya apa ini Karena ini Lumayan ini Kalau nanti Kita butuh referensi Yang itu Kalau PDF itu kan Nanti di Screenshot gitu loh Di foto Kalau ini kan enggak Ini bisa di Copy Copy Kayak gini nih Atau Tunggu Ini agak-agak lama Sedang baca dulu Teman-teman nih Karena emang nih Ukurannya besar Dan ini sedang Membaca Sampai halaman Paling bawah nih Si Apa Layarnya ini nih Ketimbang Kalau kita beli Kitabnya itu kan Wah Mahal bener Kalau ini tinggal Kita lihat Di layar monitor Yang lebar gitu kan Lalu kita Baca satu persatu Dari Yang sebelah kirinya ini Berupa Daftar isi Atau Isi kitab Berapa jilid kitab itu Baru disini terisinya Lama ya Agak lama ya Teman-teman ya Nah Tuh kayak gitu Nah nanti nih Coba Kita klik Itu kan Itu bisa-bisa di Copy Ya kan Kita copy misalkan sini Copy Coba Kita copy Misalkan sini ya Copy Pindahkan ke Word Microsoft Word Nah ini kan tadi kan Dari kanan ke kiri ya Copy sini Paste Nah Kita akan lihat prosesnya Tuh Kayak gitu tuh Teman-teman tuh Ya kan Langsung Dicopy Sesuai dengan Apa yang kita block Tuh Jadi seperti ini Hasilnya Kalau kitab Maktabasa Mila Kan itu kan Kita mesti Nginstal dulu ya Teman-teman ya Ke komputer Apalagi Maktabasa Mila Sekarang itu kan Sampai Berapa giga Gitu Kalau ini Enggak Ini per kitab aja Jadi lebih ringan Komputer kita Nah itu Kitab Bidayah Wanihaya Jilid 9 Nah Coba Terus Nyari-nyari aja Yang lain-lain Tapi Nanti teman-teman Kalau misalkan Mau download Ya bisa Sesuai dengan Apa yang saya kasih tau Di bawah Yang apa Link downloadnya Itu ada disitu Terus Mana ya Ini Coba kita buka ya Aduh Kita apa-apa ya Ini Maaf nih Mungkin tampilan Komputernya ini Agak-agak berat Ini dia Ya pokoknya Teman-teman Enggak Enggak kecewa Coba lah Menginstall ini Ya Coba nih Kitab Sironabawiyah Sironabawiyah Ibnu Hisham Ini Ibnu Hisham Ya Karena yang terkenal Sironabawiyah Banyaknya Ibnu Hisham Nah Tuh Lihat tuh Tampilannya Ini kita lihat Disini Daftar isinya Apa aja Coba besar dulu Untuk jilid 1 2 3 4 5 6 Sampai 6 Jilid Isinya tuh Kayak gini Lumayan lengkap Teman-teman Terus Ada lagi Kitab Siasa Syariah Politik Syari Politik Islam Li Ibnu Taimiyah Itu Taimiyah nih Siasa Syariah Terjemahnya sebenarnya Sudah ada Yang dia Bentuknya PDF Tapi kalau untuk Kita mau cari yang Masih Bentuk Ketikan Arab Eh disini Lumayan Ada nih Siasa Syariah Ini ukuran file-nya berapa ya Kecil ya 206 KB Nah Terus Apa lagi ya Tafsir misalkan ya Nah ini Ini Tafsir Ini Al-Quran Nah ini lagi Al-Quran Nulkarim Al-Muyasar Tafsir ringkas Coba kita buka ya Tafsir Al-Muyasar nih Jadi Satu Satu Ayat Nanti ada Ininya Ini kan Daftar surat Al-Quran nih Ya kan Nah coba kita Kita ambil surat Al-A'raf ya Surat 7 Kita klik Kita tunggu 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 Nanti disitu ada Tampilannya tuh Dari ayat 1 Ayat 2 Tiap ayat nanti ada Tafsirnya Tafsir ringkasnya lah Untuk Disini terangkan Satu persatu Agak lama ya Coba coba Yang lain dulu ya Kita lihat Tafsir Al-Quran Al-Muyasar Mana lagi ya Coba yang ini Sudah kebuka belum Oh belum Belum Memang agak berat ya Teman-teman Terus Kalau kita buka yang Jilid 2 Yang apa tuh Paket buku yang kedua Tuh Isi-isinya Seperti ini ya Ini maklum aja Teman-teman ini kan Karena dia ini Banyak diterbitkan oleh Dari kajian-kajian Salafi ya Kalau teman-teman Yang menyebutkan Wahabi Ini Ya banyaknya disini Karya Ulama-ulama Yang itu dari Mashab Ahmad bin Hanbal Seperti kitab Al-Mukni Itu kan Imam Ibnu Kudamah Itu dari mashab Hambali itu Karena Ibn Taymiah itu kan Dia mengikuti Mashab Imam Ahmad bin Hanbal Sementara juga Muhammad bin Abdul Wahab Mashabnya itu Muhammad bin Hanbal Mashab Hambali Ulama teman-teman Not responding Agak berat Memang Kita lihat Yang terakhir dulu Coba tuh Ini banyak teman-teman Terus Tafsir Ibnu Kasir Ada Coba ya Tapi ya Enggak Enggak Semuanya itu Isinya tentang Kitab-kitabnya Salafi Enggak Memang banyak kitab Disini ini Dipakai buku ini Kitab karangan Seh Bin Bas Usaimin Kitab tawhid Dari Seh Fauzan Itu Ya gak apa-apa sih Kalau buat pengayaan Keilmuan aja Karena kita juga kan Jangan Terlalu Apa namanya Sektarian banget lah Karena kan Dalam Islam juga Banyak juga Golongan-golongan Kita juga harus tahu Ini apa aja sih Reversi Kita buka dulu Kita perbesar Abu Fida Ismail Bin Kasir Ini Surat-suratnya Ini surat-suratnya Dan surat-surat Nanti Tanda plus ini Kita klik lagi Biasanya di bawahnya Surat 1 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Terus Ayat 8 Coba Ayat 14 Coba Satius Satius Nah ini Itu kan Ada tuh Penjelasan Tafsir Ayatnya Tafsir Inu Kasir Terus Apa lagi ya Tafsir Jalan lain Oke Kita buka Yang ini udah Belum ya Wah Kayaknya Mana ya Nah Ini yang tadi ya Tafsir Al-Muyasar Niswat Al-A'raf Nih Disini ada Ininya nih Apa namanya Tafsirnya Secara ringkas Ya Ini Tafsir Al-Muyasar Nah Terus Di Tafsir Jalan lain Tadi ya Coba Kita mau lihat Ini Lumayan Ini Kalau buat Nanti Teman-teman Butuh Referensi Yang Dia Bentuknya Itu Petikan Arab Tinggal Di Kopi Pasto Ini Imam Jaludin Imam Tafsir Jalan Imam Imam Jalal lain Ini Jadi Jaludin Al-Mahali Jaludin Al-Suyuti Tafsir Dua Jalal Tuh Istilahnya Nah Ini Isinya Ini Ayat 15 Seperti Itu Terus Apalagi Apalagi Banyak 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 Termasuk Kitab Tadi Talbis Iblis Talbis Iblis Ini Penulisnya Itu Imam Ibnu Jauzi Bukan Imam Ibnu Qaim Al-Jauzi Tapi Ibnu Jauzi Abul Abu Farad Abdur Rahman Bin Ali Bin Al-Jauzi Bukan Ibnu Qaim Al-Jauzi Ini Masyab Nya Ambali Juga Tuh Coba Ini Isinya Segini Makna Talbis Wal Gurur Segini Banyak Jadi Memang Didominasi Oleh Kitab-kitab Dari Teman-teman Salafi Tapi Kitab-kitab Yang lain Juga Banyak Seperti Kitab Sunan Sunat Ibnu Maja Misalkan Ini Sudah Masyur Di Dunia Islam Sunat Ibnu Maja Isinya Banyak Nah Selan Itu Seperti Ini Hadis Yang Kedua Hadis Yang Ketiga Terus Mana Lagi Ada Lagi Kitab Bentuk Siar Alam Nubala Imam Azabi Itu Sama Itu Kitab-kotek Yang Sudah Terkenal Di Dunia Islam Terus Ya Banyak Tidak Cuma Dikuasai Kitab-kitab Salafi Aja Disini Terus Yang Ketiga Masih Banyak Juga Lihat Fatwa Sabakatul Islam Fatwa Tafsir Vizilari Quran Syait Kutub Banyak Ini Masya Allah Kitab Ruh Baru Kitab Ruh Imam Ibnu Qoyim Al-Jawzi Kota Abis Iblis Itu Iblis Iblis Ibn Jawzi Abu Farad Ibn Jawzi Kalau Ini Lain Coba Lihat Muhammad Bin Abu Bakar Ayub Azari Abu Abdullah Bin Qoyim Bin Qoyim Al-Jawzi Bin Qoyim Ibnu Qoyim Al-Jawzi Ibnu Qoyim Al-Jawzi Beda Kan Ini Kitab Ruh Bahasan Tentang Ruh Disini Itu Juga Sama Ulama Ini Ulamanya Masyab Hambali Sama Juga Kitab Al-Kabair Tentang Rasa-Rasa Besar Ini Penulisnya Itu Imam Az-Zahabi Az-Zahabi Juga Sama Ulama Masyab Hambali Tapi kan Kita Untuk Keilmuan Siapa Aja Harus Kita Baca Semua Penuh Disini Kitab Al-Kabair Jadi Tiga Kumpulan CHM Book Sudah Saya Ekstrak Isinya Seperti Ini Segini Banyak Dan Ada Baiknya Juga Harus Disocokkan Dengan Kitab Berbentuk PDF Jadi Jangan Sampai Ada Dia Itu Beberapa Text Yang Menghilang Karena Ini Kan Teks Ini Kan Bisa Dikopi Paste Kalau PDF Itu Hasil Fotocopy Hasil Foto Dari Scan Kitab Langsung Khawatir Nanti Ada Yang Hilang Kurang Ketikannya Coba Cocokkan Dengan Kitab Yang Berbentuk PDF Jadi Itu Teman Teman Banyak Sekolah Teman Teman Jadi Saya Kalau Sudah Membahas Tentang Ini Tentang Viki Hadis Tafsir Ini Pasti Saya Merujuk Kesini Tentunya Saya Cocokkan Dengan Kitab Berbentuk PDF Sama Kita Ada Di Archive ORG Jadi Itu Itu Aja Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kali Ini Teman Teman Untuk Kita Paket Paket Kita CHM Dan XC Ini Sangat Praktis Dan Ini Portable Tinggal Pakai Saja Hanya Kita Men-setting Nanti Komputernya Lokasinya Kita Pakai Saudi Arabia Supaya Kebaca Nama Kitab Ini Dan Untuk Ini Tambah Arabic Supaya Nanti Bisa Seperti Word Ini Oke Itu Jangan Terlalu Lama Tidak Enak Juga Karena Youtube Itu Lebih Baik Yang Sikat Sikat Penting Penting Maaf Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh